Bagaimana jika kita makan roti yang sudah berjamur ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, biar kamu gak ketinggalan update terbaru. Apa kenapa? Bayangkan jika kamu ingin makan roti lapis dengan selai kacang dan selai coklat atau mungkin keju panggang. Saat kamu membuka bungkus roti dan, eww, kamu lihat roti itu dipenuhi jamur. Saat kamu ingin membuang roti itu, tiba-tiba kamu ingat bahwa penicillin terbuat dari jamur juga. Jadi gak masalah kali ya rotinya dimakan. Tapi pikirkan lagi deh, inilah yang akan terjadi ketika kamu makan roti yang sudah berjamur. Jamur pada roti atau yang biasa sering kita bilang bulukan, masih satu keluarga dengan jamur yang sering kita makan. Faktanya, ketika kamu melihat jamur roti dengan mikroskop, kamu akan melihat mereka seperti jamur kecil, yaitu batang dengan spor di atasnya. Nah, spora ini memberikan warna yang cantik pada jamur roti, seperti gradasi warna biru, hijau pada roti bulukanmu. Di samping warnanya yang cantik, jamur juga bisa berbahaya lho. Banyak varietas jamur yang dapat menyebabkan alergi dan masalah pernafasan. Dalam beberapa kasus, jamur memproduksi mikotoksin, racun yang dapat membuat manusia, hewan ternak, dan hewan-hewan lainnya sakit. Dan tebak, gimana salah satu mikotoksin yang terkenal atau aflatosin tumbuh, yaitu pada biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan itu semua adalah bahan-bahan pembuat roti. Aflatoksin, ialah jamur penyebab kanker yang ditemukan di seluruh dunia. Adalah salah satu jamur yang paling dipelajari dan dipantau keberadaannya. Tapi di samping kepopulerannya, jamur jenis ini tidak pernah diberantas. Tapi tumbuh-tumbuhan produksi di seluruh dunia selalu dipantau, untuk memastikan level aflatoksin tetap pada batas yang dapat diterima. Kembali pada roti bulukan tadi. Bagaimana jika kamu memotong bagian yang ada buluknya dan memakan sisanya? Pastinya aman-aman saja kan? Faktanya, itu salah. Apa yang kamu lihat pada sisi roti bulukan tadi? Mungkin cuma bagian pucuk jamurnya saja. Dari tangkainya, jamur dapat memiliki akar yang jauh di dalam roti. Nah, akar inilah di mana mikotoksin tumbuh. Sebagai tambahan, bakteri yang tidak terlihat yang juga dapat membuatmu sakit mungkin menempel bersama jamurnya. Jadi, saat guru sainsmu benar tentang penisilin yang terbuat dari jamur, bukan berarti kamu bisa mencoba untuk mendapatkan antibody bakteri ini dari roti yang berjamur juga. Lain kali, jika kamu memang ingin makan roti lapis dengan selai kacang atau keju panggang, periksalah dulu rotimu dengan benar ya. Jika ada bagian yang berjamur, lebih baik kita memilih makanan yang lain saja. Terima kasih telah menonton!